Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka memiliki tiga kekuatan politik yang tidak dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir hingga akhirnya dipilih menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Tiga faktor putra Presiden Jokowi itu berpotensi mengerek elektabilitas Prabowo dan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di acara Breaking News Kompas TV sesaat setelah pengumuman Gibran cawapres Prabowo pada minggu 22 Oktober 2023. Seperti diketahui nama Gibran sempat persaing ketat dengan Erick Thohir mengisi slot wakil Prabowo. Nama Erick Thohir disodorkan oleh PAN, sedangkan nama Gibran disodorkan PBB pada awalnya, namun setelah itu partai lain mengikuti termasuk Golkar. Akhirnya Prabowo mengumumkan Gibran sebagai wakilnya di Pesta Demokrasi 2024 di Kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada minggu 22 Oktober 2023. Pengumuman itu disampaikan usai rapat para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, Gerinra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, Gelora, dan Prima. Gibran sendiri tidak hadir pada pengumuman penting itu. Prabowo Gibran rencananya akan mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Hantayuda memaparkan analisanya mengapa Prabowo dan para ketua umum Partai KIM akhirnya sepakat pada Gibran bukan Erick. Pertama, Gibran tidak bisa dipisahkan dari sang ayah yang memiliki tingkat kepuasan publik mencapai 80%. Hal itu tidak bisa dinafikan sebagai potensi elektoral yang sangat besar. Tak hanya dari publik yang puas, pemilih Jokowi di Pilpres 2019 juga bisa beralih menjadi pemilih Gibran. Hantayuda lantas menjelaskan kelebihan kedua Gibran yang masih terkait dengan ayahnya. Gibran diterima di seluruh partai KIM yang merupakan mesin politik besar. Jika seluruh partai anggota KIM optimal memanaskan mesinnya, maka Pilpres 2024 di tanggan mereka. Selain itu, simpul relawan Jokowi juga kekuatan politik yang tidak bisa diramehkan. Semua itu bisa menjadi berkah tersendiri bagi Prabowo Gibran. Ketiga adalah faktor Jokowi sebagai presiden saat Pilpres 2024 terselenggara. Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaannya yang berimbas pada kelanjaran sang putra menuju podium politik tertinggi. Selain kelebihan, Hantayuda juga menjelaskan bahwa Gibran bisa membawa dampak negatif bagi pencapresan Prabowo. Faktor itu terkait kemungkinan kekuatan politik kontra Jokowi yang menguat dari kubu Anies Baswedan Muhaimin maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Faktor lain adalah menguatnya isu politik dinasti yang kini sudah mulai menyerang Jokowi dan Gibran.